Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Amin Untuk sholat Maksudnya Anda Baik Baik Sudah cukup? Assalamualaikum Darah Jerawat Adalah darah yang dimaafkan Jika masih berada di tempatnya dan di sekitarnya Di tempatnya dan di sekitarnya Maka itu akan dimaafkan Biarpun masih ada darah Jadi dimaafkan di wajah Anda Nah Dan Anda pun setelah itu tidak usah mencari-cari darah Kalau Anda berbutuh sudah berbutuh Tidak tahu jerawat seperti apa sih Kalau darahnya terus mengucur Jadi cukup mungkin kalau Anda ingin mempecah jerawat Sebelum wudhu Anda pecah kering Setelah Anda duga ini sudah bersih Sudah Anda berwudhu Dan Anda tidak usah mikirin lagi setelah itu Anda tidak usah mikirin Sudah jangan dipikirin Kalaupun Anda ternyata selah wudhu Anda lap Setelah itu keluar darah Dimaafkan Dimaafkan Anda selalu terlalu kepikiran Nanti malah mengganggu kekhusuan solat Anda Jadi darah jerawat Bahkan jangan darah lebih gede lagi Dumal Ulamak mengatakan Bisul Darah bisul dimaafkan di wilayah itu Kecuali tidak berpindah dengan yang lainnya Kalau berpindah dengan baju Bisulnya di kaki Darahnya dijidat Tidak dimaafkan Akan dimaafkan di wilayah tersebut Selesai Kalau Anda orang normal Seperti ini hukumnya Anda orang normal Seperti ini hukumnya Kecuali Anda orang punya was-was Nanti kita beri yang lainnya Kalau Anda normal Begini hukumnya Jadi Anda tidak usah mikirin Itu najis Itu tidak najis Apa? Dimaafkan Najis tapi najis dimaafkan Jadi tidak tahu Kalau Anda orang normal Jangan main-main Jangan main-main urusan ini Seperti itu hukumnya Tapi kalau Anda bukan orang normal Anda kena was-was Najis darah dan sebagainya Anda diberi mataham Imam Hanbali Darah itu adalah tidak Khususnya orang-orang seperti Anda Yang kena was-was Jangan mikirin urusan darah Selesai Tapi orang normal tidak oke Kalau Anda mengikuti ini Berarti Anda tidak normal Ini yang kita memberi solusi Karena banyak hari ini was-was Banyak orang kena was-was Kesian orang kena was-was itu Jadi seperti itu ya Semoga Allah memberikan kepada Anda Ketenangan batin setelah ini Tapi Anda normal insya Allah Selagi Anda orang normal Orang sehat Anda cukup Nanti setelah jawat pecah Ambil tisu Dikiniin Selesai Sudah kelihatan kering Anda wuduk Selesai Setelah itu Anda Anda bersihkan lagi Anda ringin Setelah itu Anda jangan mikir Tidak usah diperiksa Keluar Tidak usah Tidak dihancurkan Kalau ternyata keluar Keluarnya setelah berwuduk Selesai tidak ada Dimaafkan Dimaafkan Najis tetap najis Bukan tidak najis Tetap najis Tapi dimaafkan Seperti itu Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton